Selamat pagi teman-teman kelas 3A Hari ini saya ingin membahas ya dari kasus yang 3 yang sebelumnya Jadi saya sudah menerima jawaban dari teman-teman seperti ini Oke, saya tunjukkan ini jawaban dari kelompok A Ya, seperti ini Kemudian soal, opsi, bioinstalasi Oke Dijawab dengan lengkap ya, semua yang diminta dijawab, oke Tapi saya lihat dulu nanti nilainya Nanti ya Kemudian ini dari kelompok 2 Oke Oh, dibahas dengan detail Bagus, good Kemudian kelompok nomor 3 Eh, kelompok 6 Ya, kelompok 6 ya Kelompok 6 Jawaban ada di sini Oke Oke, bahasan-bahasan belum dilihat Uh, panjang Oke Oke, ya keputusan managerial Ya, seperti itu Oke, good Then we have another answer here Opsi B Oh, dengan style sendiri ya Bentuknya ke samping Tidak seperti tabel contoh Boleh Ini jawabannya ya Apa soal sama jawaban ini Oh, di sini Oke, kelompok 4 Sekarang di, ini kelompok selanjutnya ya 5 Di sini Oke, tahun 1, 2, 3, nya kosong Oke Ya Kemudian Oke Ya Dan terakhir kelompok 3 ya Wow, oke Good Terima kasih ya teman-teman Tas jawabannya ya Seperti di pertemuan yang lalu Ada juga yang bertanya Puh, ini bagaimana artinya soal ini Kemudian bagaimana mengisinya Saya jelaskan secara garis besar Kemudian Sebenarnya yang saya harapkan Teman-teman dengan caranya sendiri Untuk menyelesaikan kasus tersebut Dan Betul Ada yang mengundangkan cara sendiri Good Saya suka seperti itu ya Jadi teman-teman silahkan eksplor Bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut gitu Karena Banyak jalan untuk mengerjakannya ya Ya Sekarang saya mau bahas dengan Ya Cara yang Berbeda mungkin dengan teman-teman ya Dan Bagaimana kita memahami Soal ini Oke Jadi perusahaan pembangkit listrik ini Ah Ya Sebelum itu Ya hari ini Bu Ima ini adalah Pre-recorded video ya Saat ini Pukul Ya Teman-teman bisa lihat Hari ini Bu Ima mendatangi Harus mengikuti suatu workshop Acara kampus Tapi letaknya di Kedawung nanti Acaranya Sudah dari Senin Hingga hari ini Dan besok pun Saya ada Keperluan di kampus Jadi ada kegiatan kampus Yang saya jadi panitianya Tapi Sudah Jumat kita masih ketemu Teman-teman Jadi jangan khawatir Jumat kita ketemu Saya inginnya Jika Tuhan menghendaki Kita langsung Kita akan adakan Google Meeting ya Jadi pagi-pagi Sudah cakep Cantik semua Di depan layar Ya Saya harap Ya Device-nya apapun sih Device-nya apapun Kemudian Kita akan Bekerja dengan Excel Jadi Kalau misalnya Google Meeting-nya Pakai HP Bisa Kemudian nanti Laptopnya dipakai Untuk Excel Atau Satu device saja Jadi laptop Google Meeting Sama Excel-nya Jadi satu Boleh Ya Tapi Anda harus Switch-switch gitu ya So terserah Kalau Tuhan menghendaki Kita bertemu hari Jumat Namun Untuk hari ini Untuk absensinya Ini adalah Hal yang berbeda ya Karena Bu Ima tidak bisa Melihat Memonitor live chat terus Ya silahkan sekarang Live chat-nya diaktifkan Kalau ada pertanyaan Ingin menyapa temannya Juga boleh di live chat Karena teman-teman sekelas Kan juga sedang menonton Ya Namun absensi Tidak menggunakan live chat Di hari ini Absensi Nanti setelah Jam kelas ini Berakhir Oh no 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 Setelah video rekaman ini Berakhir Ya biasanya kan kita Masih ada waktu ya Karena matahari kuliah kita Punya waktu Dua jam pelajaran Video ini Paling Banter ya Paling banyak Saya kalau ngoceh Gini Itu satu jam Berarti kita masih punya Sekian Sekian Puluh menit lagi Untuk mengerjakan Sesuatu Sesuatu yang saya minta ini Untuk menunjukkan Absensi Anda Setolong Buatlah Ups Satu Silahkan Ambil foto Ya ini Tema Jadi saya minta Anda Untuk berfoto Dengan suatu tema Gitu ya Temanya Hari ini Adalah Bagaimana Cara Anda Menerapkan Pola hidup sehat Cara saya Dalam menerapkan Pola hidup sehat Ini adalah Topik kita hari ini Nah Caranya Satu Foto Ya foto Memperlihatkan Wajah dan juga Aktifitasnya ya Biar saya tahu nih Aktifitasnya Kemudian Buat Kolase Jadi Buat kolase Dengan Teman Se Kelompok Ya kan Sudah punya Kelompok Masing-Masing Kita punya Lima Orang Dalam Satu Tim Silahkan Buat kolase Dengan teman-teman Sekelompok Berarti ada Lima Dari satu foto Satu foto Terutama 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 Pada saat Sfh ya School from home Ini Jadi nomor Nomor tiga Nomor tiga Nah ini teman-teman sukanya ya Post a picture Di WA group Dengan caption Dengan caption Nomor absen Dan Nama Lengkap Jadi Caption itu Teman-teman Kalau sudah melampirkan foto Kemudian di bawahnya Kan Anda bisa tulis sesuatu Itu caption ya Bukan Bukan berarti Namanya Ditulis di dalam foto ya Bukan Jadi yang jelas Fotonya Yang menunjukkan Wajah dan aktivitas Dengan jelas Kemudian Oh ya Ceritakan Itu apa Kegiatan apa Itu Jadi Nomor absen Nama lengkap Serta Aktifitasnya Apa namanya Oke Begitu ya Jadi Buat kolase Dengan teman sekelompok Bu Template Kolase Foto Itu kalau lima orang Gak ada Ya silahkan teman-teman Usaha ya Pakai Aplikasi Apapun Gitu Kemudian Bu Kalau enam Bagaimana Waduh Jangan Jangan aneh-aneh Teman-teman Ya kalau enam Yang satu Misalnya tulisan nama Kelompoknya Boleh Ini pertanyaan dari Masih sebuah satu Kalau gitu-gitu Kalau anda sih Saya beri kebebasan ya Cuma Lima foto Lima foto Digabung Jadi satu Ya semoga Terlihat Silahkan diatur dulu ya Siapa bagian ngedit Saran saya sih Cek dulu Siapa yang bagian ngedit Nanti Templatenya Seperti apa Kemudian Ditugaskan Ke teman-teman Seteamnya Kamu foto Dengan Ukuran segini Ya Kemudian kamu foto Dengan ini Begitu Ya satu kelompok Beda-beda ya Oke Supaya tujuannya ya Ini teman-teman Kalau kita melihat Orang lain Bukankah Seringkali kita Terinspirasi Semoga nanti Teman-teman Dengan melihat Aktifitas dari teman-teman Yang lain Maka terinspirasi Juga bisa menerapkan Pola hidup yang lebih sehat Oke Jadi silahkan Absensi hari ini Saya lihat dari sini Kemudian kirim Sebelum Nah ini deadline Harus ditulis nih Deadline Deadline Sebelum jam kelas berakhir Sebelum jam kelas berakhir Nah ini Kalau di atas jam kelas Waduh Nanti itu Seperti Tidak Absen dong Nah ini Karena masih ada Deadline-nya Maka sekarang Kita fokus dulu Ke mata kuliah Nanti silahkan Ada waktu Untuk ambil gambar Untuk dandan Dan ambil gambar Well Cukup ya Sekarang Kita masuk ke materinya Kasus Pembangkit listrik Mempertimbangkan Pengembangan Pembangkit listrik Selama periode 5 ke 8 Ini ya Berarti Tahun sekarang Itu tahun ke 0 Kemudian Ada tahun ke 1 Tahun depan Katakanlah Seperti jam itu ya Tahun 1 2 3 4 Karena kapasitas Kita masih bisa Memenuhi Forecast Jadi tidak ada masalah Kemudian Perkiraan Pada tahun ke 5 Itu menjadi 5,2 gigawatt Dan meningkat 10% per tahun Selama sisa Periode Perencanaan Oke Satu informasi dulu Berarti forecast sekarang Adalah 5 Kemudian Tahun berikutnya Berarti Kan Kalau ini 100% Ditambah peningkatan 10% Bagaimana caranya Ya mudah kita bisa Kalikan 110 Ini Oke 110% Oh Eh Ini Sebentar Saya salah bajakah Ini Permintaan 5,2 Teman-teman Oke Saya perbaiki 5,2 Ya Seperti ini Kemudian Untuk selanjutnya Bisa ditarik juga ya Kalau Anda pakai Excel Kita Buat Kita buat Dua angka Di belakang koma aja ya Mau saya buat begitu Oke Jadi ini adalah forecast Kapasitas Yang dibutuhkan oleh Si perusahaan pembangkit listrik ini Kemudian kapasitasnya Ya ini perkiraan permintaan Kemudian Selama Sisa perode perencanaan Karena tadi Tahun kelima ya Kemudian Sampai tahun 6,7,8 Bagaimana Kemudian Sebuah proyeksi kapasitas Menghasilkan Yang tersedia Dari sumber Adalah 4,8 Yang akan tersedia Di tahun 5 dan 6 Menurun Sebesar 0,6 Gigawatt Per tahun Di tahun 7 dan 8 Berarti Tahun 8 Semakin kecil lagi Berarti disini tadi 4,8 Oke Di 6 juga Masih 4,8 Kemudian disini Ini baru Berkurang 0, 0,6 Gigawatt Oke 0,6 Oke ya Sesuai soal Kemudian ini juga Jadi terakhir Ada 3,6 Ya Jadi seperti ini Saya kasih warna dulu Ini adalah Yang pertama ya Mulai dari tahun Kemudian ini Forecast Permintaannya Kemudian ini Kapasitas kita Kemudian Gap Sebelum kapasitas Ditambah Gap itu Biasanya Selisih Begitu ya Ini Cuma Saya Mau Buat Supaya Memudahkan Kita Kalau yang negatif itu Berarti yang jelek Yang kurang Ya gitu ya Berarti bagaimana Biar supaya Menuncul ya Kan Kapasitas kita Dikurangi Dengan permintaan Dikurangi Permintaan Nah Kalau muncul Angka negatif ini Artinya Kapasitas kita Tidak bisa memenuhi Permintaan Gitu ya Oke Ya Disini Nah disini Ini Dari baris 1 sampai 4 Ini sudah Menjawab Pertanyaan yang Pertama Pertanyaan yang pertama Ketauan kebutuhan Kapasitas Tidak besar Kesenjangan Kapasitas Atau disini Kesenjangan Gap sebelum Kapasitas tambah Atau kesenjangan Kapasitas juga boleh Intinya itu ya Teman-teman Ya Ini ada Kurang 0,4 Gigawatt Ini dalam Gigawatt Semuanya Dalam Gigawatt Yes Kemudian Masuk kita Ke soal yang kedua Sama semua ya Soal nomor Dua Kasus kedua Untuk Ada dua opsi Untuk menutupi Kesenjangan tersebut Opsi yang pertama Adalah menambah Kapasitas generator Dalam 600 unit Megawatt Dengan Laju minimal Untuk menutupi Perkiraan Permintaan Biayanya 1 miliar Per unit Dengan Waktu Pembangunan Selama 3 tahun Kita fokus dulu Pada opsi Yang pertama 600 unit Megawatt Jadi megawatt Berarti 0,6 Gigawatt Ya Oke 600 megawatt Sama dengan 0,6 gigawatt Oke Sekarang Berikutnya ya Berarti ini tadi Kita punya Fokusnya Mengerjakan Satu-satu dulu Kapasitas Sebelum Instalasi Pada tahun Kelima Pada tahun Kelima Tidak Ada Pembangunan Sehingga Kapasitasnya Akan Sama Seperti Tahun Kelima Mohon maaf ya Teman-teman Suaranya Mungkin Ada noise Juga Memang Rumahnya Di kampung Dekat Musola Selalu Seperti ini Setiap hari Semoga Suaranya Tidak Menganggu Yuk Kita fokus Lagi Kemudian Gap Sebelum Instalasi Pada Tahun Tersebut Ini Kita Belum Memutuskan Mau install Apa Tidak Kita Lihat dulu Yes Di sini Kapasitas Sebelum Instalasi Ini Kemudian Dikurangi Dengan Kebutuhan Kebutuhan Masih Ada Minus Juga Masih Ada Minus Oke Mungkin Ada Teman-teman Lobo Ini kan Atasnya Sudah Kenapa Kok Sama Oke Disimpan Dulu Pertanyaannya Kita Lihat Nanti Akan Berbeda Di Tahun Ke 6 Ini Tahun Ke 5 Karena Pertama Pertama Adanya Masalah Itu Kita Seperti Ini Oke Gap Sebelum Instalasi 0,6 Kemudian Padahal Kita tahu Sekali Instalasi Satu unit Menghasilkan 0,6 Gigawatt 0,4 0,6 Sekarang Berarti kan Kalau kita Membangun Satu unit Satu unit 0,6 Pasti akan Menutupi gap Ini ya Berarti Tidak perlu Kita tuliskan Lagi Di bawah Nanti Selisihnya Lebihnya Sudah Kita pun Juga bisa Melihat Bahwa Ini akan Kelebihan 0,2 Yang penting Bisa Menutupi Kebutuhannya Menutupi Kapasitas Yang kita Butuhkan Biaya Instalasi Adalah Sebesar 1 Milyar Ini 1 Milyar Kita tulis Ya Dalam Milyar Rupiah Let's Let's say Dalam Rupiah Oke Tahun Keputusan Supaya Supaya Tahun Kelima Ini aman Berarti Akhir Tahun Keempat Itu kan Selesai Tahun Keempat Membuat Coba Tangannya Jarinya Dibuka Tangan Kanan Berarti Semua terbuka Kemudian Sekarang Tiga Tahun Berarti Tahun Kita hitung Mundur Berarti Kalau ini Tahun Kelima Sudah Bisa Beroperasi Tahun Keempat Full Untuk Pembangunan Oke Tahun Keempat Silahkan Lipat Satu Jari Kemudian Berikutnya Mundur Lagi Tahun Ketiga Oke Kemudian Tahun Kedua Nah Berarti Kapan Sudah Jadi Ada Tiga Jari Terlipat Tahun Kedua Terakhir Berarti Mulai Awal Tahun Kedua Kita Sudah Yang Namanya Membangun Begitu Ya Jadi Pada Tahun Kedua Itu Sudah Mulai Untuk Dibangun Jadi Menghitungnya Begitu Sama Aja Lima Dikurangi Tiga Tapi Artinya Tahun Kedua Itu Waktu Start Itu Sudah Dalam Proses Pembangunan Ya Seperti Ini Tahun Kelima Beres Kita Pergi Ke Tahun Ke Enam Setahun Telah Berlalu Cepat Sekali Ganti Kalender Kita Yang Atas Tentu Tidak Berubah Ini Hitungan Tadi Hitungan Untuk Menjawab Pertanyaan Kasus Satu Sekarang Untuk Kolom C Ini Adalah Tahun Ke Enam Kapasitas Sebelum Instalasi Pada Tahun Tersebut Kapasitas Tahun Tersebut Ini Ya kan Kemudian Jangan lupa Ditambah Mana Ya Ditambah Dengan Yang sudah Diinstal Pada Tahun Sebelumnya Saya lihat Soalnya Dulu ya Karena Kita sekarang Tahun Keenam Kemudian Kita harus Tambahkan Juga Dengan Yang kita Install Tahun Lalu Berarti Ditambahkan Dengan Instalasi Ini Gitu ya Jadi Ceritanya Kapasitas Sebelum Instalasi Tahun Tersebut Apakah Tahun Ini Sudah Menginstal Yang Baru Belum Belum Kan Karena Ini Kapasitas Tahun Keenam Tersebut Ditambah Dengan Instalasi Tahun Sebelumnya Tahun Kelima Nah Sekarang Kita Lihat Gap Sebelum Instalasi Pada Tahun Tersebut Berarti Kebutuhan Kapasitas Kita Sekarang Ini Kemudian Dikurangi Dengan Forecast Permintaan Ups Bruni Keluar Nah Muncul 0,32 Minus Minus Negatif Berarti Kapasitas Kita Lebih rendah Daripada Kebutuhan That's why Tahun Ini Kita Putuskan Untuk Membangun Lagi Satu Satu Unit Biaya Tahun Keputusan Berarti Mulai Awal Tahun Ketiga Sudah Membangun Lagi Oke Begitu Selesai Di bagian Total Ini Rumus Saja Saya Mau Menghitung Kalau Kapasitas Itu Dihitung Setiap Tahun Saya Rasa Kurang Tepat Apalagi Gap Di Jumlah Bukan Total Ini Hanya Untuk Hal Hal Yang Perlu Kita Pertimbangkan Dalam Proposal Kita Selanjutnya Kapasitas Selanjutnya Untuk Tahun Ketujuh Sudah Menurun Menurun Jadi 4,2 Tapi Jangan lupa Ditambah Dengan Pembangunan Di tahun-tahun Sebelumnya Ada 5,6 Gap Berarti 5,6 Dikurangi Dengan Forecast Yang Dibutuhkan 0,8 Padahal Kita Sekali Install Ini 0,6 Berarti Kita Harus Install 2 2 unit 2 unit Berarti Kalau 1 unit 0,6 Berarti 1,2 Kemudian Biayanya Jadi 2 unit Tahun Keputusan Tahun Keempat Demikian Selanjutnya Kapasitas Lagi Pada Sebelum Instalasi Tahun Tersebut Wah Ini Tahun Kedelapan Makin Menurun Kan Kapasitas Yang Asli Bawaan Perusahaan Jangan lupa Ditambah Dengan Instalasi Tahun Tahun Sebelumnya Kapasitas Kita Segini Kemudian Cap Yaitu Ini Kapasitas Kita Kita Kurangi Dengan Forecast Kebutuhan Wah Jadi Kurang 0,92 Padahal Kalau 1 unit 0,6 Kurang Berarti Butuh 1,2 Lagi Nah Sehingga Kita Perlu Bangun 2 lagi Tahun Keputusan Tahun 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 Nah Ini Seperti Yang Saya Bilang Tadi Ini Adalah Jumlah Jadi Instalasinya Akan Menambah Sebanyak Total 3,6 Gigawatt Biayanya Adalah 6 Miliar Nanti Kita Bandingkan Dengan Opsi B Jadi Kalau Saya Mau Warnai Lagi Ini Sudah Gap Ini Sendiri Dan Ini Gap Ketika Kita Install Tidak Dengan Sebelum Instalasi Pada Tahun Berjalan Tapi Kita Tambah Dengan Tahun Tahun Sebelumnya Seperti Ini Tambahan Dari Keputusan Kita Tambahannya Instalasi Di Tahun Kelima Oke Begitu Yes Kemudian Disini Seperti Sudah Part Yang Berbeda Narah Kuning Ijo Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Opsi Yang B Opsi B Saya Baca Soal Dulu Nah Opsi B Menambah Kapasitas Dengan Membangun Dua Pembangkit Listrik Gigawatt Dengan Masing-masing Biaya 2,7 Oh Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Satu Unit Itu 2 Giga Jadi Satu Seperti Kalau Satu Unit 600 Mega Kok Ini Satu Ini Dapat 2 Giga Dapat 2 Giga Ini Biayanya Ada 2,7 Ya Waktu Itu Saya Sampaikan Di Video Di Rekaman Apa Artinya Jadi Sepertinya Tadi Teman-teman Sudah Mengikuti Oke Oke Tinggalkan Silahkan Dikoreksi Milik Anda Masing-masing Oke Jadi Ini Sama Ya Teman-teman Ini Kan Sama Nanti Saya Isikan Sama Sama Yang Sama Namun Disini Berarti Ada Minus Berarti Butuh Instalasi Instalasinya Sekarang Langsung 2 Karena Langsung Menambah 2 Gigawatt Biayanya 2,7 Mari Kita Lihat Oke 2,7 Ya Kemudian Lead Time Adalah 4 Tahun Jadi Sekarang Harus Mulai Dari Tahun Pertama Begini Yes Selanjutnya Sekarang Kapasitas Untuk Tahun Ke-6 Kita Hasilkan Dari Kapasitas Kita Ada Tahun Ke-6 Yang Asli Sebelum Adanya Proyek Penambahan Ini Ditambah Dengan Yang Sudah Kita Bangun Pada Tahun Pertama Tadi Sehingga Tahun Ke-5 Sudah Berjalan Kalau Tahun Ke-5 Berjalan Apakah Tahun 6 Tiba-tiba Dihapus Kan Tidak Kita Tetap Bisa Pergunakan Sekarang Kapasitas Kita Dikurangi Dengan Forecast Kebutuhan Wah Hasilnya Positif Hasilnya Positif Hijau Berarti Tidak Perlu Adanya Instalasi Kemudian Biaya Keputusan Tidak Ada Lanjut Ke Tahun Ke-7 Tahun Ke-7 Sekarang Kita Punya Kapasitas Sekian Kita Tambah Dengan Pembangunan Yang Yang Ada Di Tahun Ke-5 Ditambah 0 Yang Tahun Ke-6 Yang 0 Gitu Ya Kemudian Gapnya Kita Punya 6,2 Pada Tahun Ketujuh Dikurangi Kebutuhannya 6,29 Ada Kekurangan Tapi Kurangnya Mepet Banget Gitu Gak Bisa Ngambil Opsi A Karena Sudah Pilihan Opsi B Selanjutnya Kita Bangun 2 Nanti Ada Kelebihan Kita Tidak Hitungkan Di sini Pihak Instalasi 2,7 Lagi Tahun Keputusan Berarti Tahun Ketiga Ya Kan Ini 7 Dikurangi 4 3 Tahun Terakhir Tahun Kedelapan Sekarang Kapasitas Kita Ada 3,6 Ditambah Dengan Instalasi Tahun Ke 5 Tahun Ke 6 Eh Tambah Tahun Ke 7 Punya 7,6 Sehingga Gap Kita 7,6 Dikurangi Kapasitas Hasilnya Positif Lagi Positif Berarti Tidak Masalah Kita Tidak Membangun Apapun Yes Kemudian Total Saya Jumlahkan Instalasi Jadi Total Yang Kita Ini Yang Kita Hasilkan Adalah 4 Tambahan 4 Gigawatt 4 Gigawatt Kalau yang tadi 3,6 Gigawatt Biayanya Kalau sekarang Adalah 5,4 Gigawatt Kalau yang lalu 6 Oke Berarti kita bisa Simpulkan ya Mana pilihan yang kita Ambil Kalau melihat dari segi Finansial Sepertinya Opsi B Ini juga Lebih Lebih Preferable Opsi Kedua Memang Lebih Murah Opsi B Murah Namun Kalau Untuk Fleksibilitas Dari Ke Ini ya Banyaknya Buat Yang dihasilkan Itu Lebih Fleksibel Di Bagian A Ini Karena Lihat disini Ini Kita Sampai Lebih Lebih Lebihnya Cukup Besar Kelebihannya Cukup Besar Kalau misalnya Forecast Ini tadi Meleset Kita bisa Over Capacity Gitu Jadi Kalau Melihat Biaya Opsi B Lebih Bagus Namun Ketika Melihat Fleksibel Dengan Si Ini ya Buat Yang dihasilkan Opsi A Lebih Lebih Baik Kalau Begitu Bagaimana Jika Kombinasi Antara Opsi A Dan Opsi B Bisa Juga Kalau Ada Kombinasi Untuk Kedua Opsi Ini Tapi Apa Jarinya Apakah Selain Satu Fleksibel Dalam Hal Kapasitasnya Dari Segi Watt Dan juga Bagaimana Dengan Biayanya Kita Bisa Lihat Selanjutnya Kemudian Hal-hal Lain Yang Perlu Kita Pertimbangkan Adalah Tambahan Untuk Lahan Ini Penambahan Tentu Untuk Pembebasan Lahan Dan Seterusnya Kemudian Butuh Bahan Bakar Generator Menggunakan Bahan Bakar Kemudian Bagaimana Untuk Menghandle Kebutuhan Kebutuhan Perlengkapannya Kemudian Karena Generator Ini Berkaitan Dengan Listrik Panas Perlu Adanya Mesin Pendingin Entah Ini Biasanya Cooling Water Kalau Dipembangkit Listrik Ada Yang Bagian Pendingin Kemudian Kemudian Trafo 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 Transformer Trafo Untuk Listrik Kemudian Bagaimana Untuk Mendistribusikan Listrik Yang Tersedia Yang Membutuhkan Itu Perlu Dipikirkan Kemudian Teman-teman Tadi Ada yang Membuat Kalau Sumber Daya Manusia Karena Membutuhkan Membangun Yang Baru Sedangkan Sekarang Ini Posisinya Sudah Optimal Berarti Butuh Adanya Karyawan Baru Supaya Tidak Sampai Overwork Si Karyawan Yang Ada Kemudian Diputuhkan Skillnya Apa Tadi Dijelaskan Oh Keren Bagus Teman-teman Saya Suka Kalau Ada Yang Punya Inisiatif Yang Berpikir Panjang Dan Luas Yaitulah Management Asset Oke Ini Tadi Soal Kedua Kemudian Soal Nomor Tiga Pabrik Pembotalan Punya Empat Klinik Produksi Intinya Permintaan Meningkat Kemudian Banyak Perlatan Baru Biayanya Beragam Yang Ada Di Pasar Mekanik Sudah Mendekati Pensiun Keterampilan Yang Sesuai Tidak Ada Berarti Jelas Dari Sini Kru Utama Adalah Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusianya Juga Perlu Ditambah Ada Training Dan Seterusnya Tapi Kita Bisa Pikirkan Juga Kita Masukkan Dalam Proyek Oh Ini Editing Saya Di Mana Nah Ini Kita Punya Di Materi Ya Di materi Tersebut Di materi Kita Modul Kita Muncul Suatu Tahap Ini Tahap Dari Konsep Menuju Persetujuan Proyek Nah Kita Bisa Isikan Apa Apa Saja Yang Masuk Pada Tahap Tahap Ini Misalnya Tahap Konsep Tahap Konsep Kita Butuh Membuat Forecast Permintaan Dan Penawaran Nah Itu penting Kalau tadi Hanya Secara Umum Saya Rasa Soal Ini Juga Hanya Tidak Ada Angka Yang Tersedia Berarti Sepertinya Ini Masih Gambaran Yang Cukup Kabur Ya Nah Ini Harus Diterjemahkan Juga Dalam Angka Karena Angka Ini Juga Akan Lebih Memberikan Perhitungan Yang Detil Kemudian Selanjutnya Jadi Konsep Tadi Kita Perlu Pertama Membuat Forecast Permintaan Selanjutnya Beberapa Tahun Forecast Permintaan Dalam Beberapa Tahun Kemudian Kita Juga Pertimbangkan Kira-kira Karena Di Pasaran Banyak Apakah Market Kita Nanti Tidak Malah Di Ambil Oleh Kompetitor Jadi Pertimbangan Market Apa Saja Yang Membuat Market Share Kita Market Share Itu Bagaimana Kita Bisa Menguasai Pasar Kemudian Bagaimana Forecast Pendapatan Kita Dari Perhitungan Forecast Dan Produk Kita Nanti Bagaimana Perhitungan Profit Yang Mungkin Kita Ambil Sebenarnya Teman-teman Kalau ada Kasus Ini Kasusnya Hanya Bentuk Paragraf Paragraf Penjelasan Anda Bisa Memberi Ini Teman-teman Ilustrasinya Bisa Ditambahkan Dengan Angka-angka Jadi Bisa Dituliskan Juga Katakan Atau Kita Misalkan Bahwa Permintaan Adalah Sekian Juga Untuk Membantu Trigger Trigger Pikiran Kita Kira-kira Untuk Melengkapi Tahap-tahap Konsep-konsep Ini Apa saja Kemudian Kita Juga Harus Melihat Apakah Keputuhan Ini Apakah Permintaan Untuk Botol Tutup ulir Ini Masih Tetap Akan Meningkat Pada Tahun-tahun Tersebut Itu Bisa Dipastikan Memastikan Juga Potensial Customer Kita Sehingga Dengan Memastikan Potensial Customer Kita Sehingga Dengan Perhitungan Tersebut Kita Bisa Putuskan Apakah Ini Cukup Worth it Untuk Dijalankan Atau Tidak Untuk Perhitungan Atau Pertimbangan Yang Selanjutnya Yaitu Tahap Previsibilitas Stage Ini Tahap Previsibilitas Memuji Seluruh Pilihan Pilihan Yang Ada Jadi Kita Perlu Ambil Data Tentang Mesin Mesin Pembotolan Yang Tersedia Di Pasar Seperti Tadi Banyak Ditemukan Ada Peralatan Baru Dengan Berbagai Biaya Dan Tingkat Kinerja Di Pasar Maka Kita Harus Mengumpulkan Data Yang Tersedia Dalam Hal Mesin Pembotolan Tersebut Kemudian Kita Pertimbangkan Juga Beberapa Opsi Mungkin Dua Yang Baru Yang Bagus Atau Yang Second Misalnya Seperti Itu Kemudian Kita Tentukan Kira-kira Biaya Untuk Akuisisi Barang Berapa Kemudian Biaya Untuk Operasi Biaya Perawatan Dan Juga Kapasitas Produksinya Berapa Sehingga Kita Bisa Perbandingkan Antara Kebutuhan Fisik Dengan Produk Yang Kita Inginkan Tadi Dan Juga Karakter-karakter Finansial Yang Mampu Untuk Dipenuhi Oleh Perusahaan Seperti Misalnya Opsi-opsinya Juga Bisa Kita Tetap Bekerja Dengan Menggunakan Sistem Yang Ada Sekarang Hanya Saja Kita Mereview Lagi Policy Atau Kebijakan Peraturan Untuk Ya Untuk Pengembangan Pengembangan Yang mungkin Untuk Kita Lakukan Jadi Opsi pertama Masih Dengan Produk-produk Yang ada Dengan Mesin-mesin Dan Sumber daya Yang masih Ada Kemudian Dua Kita Harus Mengganti Mesin Kita Yang Paling Tua Atau Yang Paling Bermasalah Sehingga Dapat Menambah Produktivitas Kemudian Atau Berikutnya Kita Juga Perlu Pertimbangkan Yaitu Kita Mengakuisisi Mesin Baru Kemudian Mempertimbangkan Pengaturannya Bagaimana Sehingga Kita Bisa Memenuhi Permintaan Pasar Permintaan Customer-customer Kita Nah Ini Tentu Perusahaan Punya Tidak Hanya Produk Tutup Ulir Ini Saja Karena Membuat Toler Jadi Banyak Jenis-jenis Yang Lain Yang Lama Jadi Kebutuhan Yang Lama Atau Produk Lama Sama Kebutuhan Yang Baru Produk Tutup Ulir Ini Dan Ketiga Hal Yang Saya Sebutkan Tadi Bisa Saja Bukan Dipilih Salah Satu Tapi Kita Lakukan Semuanya Jadi Pertama Yang Sistem Yang Sudah Ada Tetap Berjalan Tetap Kita Keep Cara Itu Kemudian Mengganti Yang Lama Atau Yang Paling Bermasalah Dan Mengakuisisi Yang Baru Tiga Hal Yang Bisa Kita Lakukan Kita Pertimbangkan Kemudian Jika Dalam Tahap Ini Sudah Cukup Baik Kita Bisa Ke Tahap Selanjutnya Tahap Selanjutnya Seperti Ini Saya Buka Bukunya Dulu Oke Persetujuan Oke Ini Persetujuan Saja Pertimbangan Tadi Persetujuan Kemudian Selanjutnya Adalah Visibilitas Analisis Dan Final Proposal Oke Pada Tahap Ini Kita Mereview Seluruh Opsi Yang Ada Kemudian Kita Pilih Opsi Yang Sudah Paling Terbaik Yang Kita Paling Prefer Kemudian Kemungkinan Adanya Kombinasi Dari Opsi Opsi Yang Ada Kita Kemudian Bisa Pertimbangkan Rencana Kita Secara Lebih Mendetal Misalnya Suppliernya Siapa Kemudian Kita Bikin List List supplier Supplier Kemudian Supplier Ini Biasanya Untuk Mendapatkan Kita Perlu Proses Tender Dan Seterusnya Kalau Ada Prosedur Tender Bisa Dituliskan Juga Kemudian Persyaratan Untuk Instalasi Jadi Untuk Instalasi Butuh Barang Apa Saja Untuk Butuh Persyaratan Apa Saja Nah Ini Diliskan Semuanya Kemudian Kebutuhan Staff Kebutuhan Orang Semudah Manusianya Pernawatan Lagi Kemudian Kebutuhan Logistiknya Dan Tentu Tidak Lupa Kebutuhan Keuangan Analisis Tentang Keuangan Semuanya Dijirikan Satu Dan Kita Akan Melihat Manakah Yang Paling Nampak Jelas Dan Siap Jika kita Melakukan Kita Siap Untuk Menjalankan Dengan Lancar Tahap Tahap Jika Tahap Ini Disetujui Kita Bisa Ke Tahap Selanjutnya Yaitu Di sini Operasi Proyek Masuk Dalam Pertujuan Atau Kita Bisa Katakan Ini Sudah Dalam Tahap Operasinya Tentang Operasi Berarti Kita Sudah Punya Peralatan Peralatan Yang Lebih Reliable Mesin Mesin Sudah Lebih Bagus Lebih Kondisinya Tidak Sering Rusak Dan Lebih Produktif Menghasilkan Perbarang Dan Kita Akan Berpindah Pada Melihat Pasar Jadi Melihat Pasar-pasar Baru Terhadap Produk Tutup Ulir Yang Tadi Banyak Sekali Permintaannya Dan Akhirnya Setelah Pertimbangan Pertimbangan Tersebut Kita Bisa Menikmati Hasil Buah Dari Usaha Kerja Keras Kita Alright Jadi Itu Tadi Teman-teman Gambaran Secara Umum Mengikuti Tahap Ini Tahapan Stages Yang ada Di Modul Kita Oke Yes Itu Kasus Untuk Kasus Satu Dua Dan Tiga Tentang Perunt Memotolan Kemudian Di bagian Bawah Sini Ada Imperative Business Sebenarnya Ini Di Buku Aslinya Panjang Buku Aslinya 20 Chapter Setiap Chapter Ada Tulisan Semacam Ini Jadi Awalnya Jack Sama Sheila Itu Mereka Couple Kemudian Jack Sendi Punya Kegiatan Bekerja Kemudian Butuh Butuh Banyak hal Apalagi Istrinya Hamil Kemudian Membutuhkan Mobil Membutuhkan Rumah Baru Karena Selama Ini Masih Sewa Dia Mau Membeli Kemudian Ada Masalah Juga Di Dalam Perusahaannya Jadi Sebenarnya Ini Kalau Diikuti Ceritanya Menarik Karena Menggabungkan Antara Teori Jadi Ada Kasus-kasus Yang berhubungan Dengan Apa yang Kita bahas Tentang Proyek Karena Si Jack Ini Sendiri Seorang Manager Aset Kemudian Lebih Bawa kita Lebih Humanist Ketika Ada masalah Di kantor Di keluarga Juga Ada masalah Bagaimana Wah Kalau Ini bukan Ranah Saya Umur Saya Juga Belum Begitu Banyak Untuk Bercerita Tentang Hal Ini Oke Baik Saya rasa Untuk materi Hari ini Kita Cukupkan Sampai Sini Teman Teman Silahkan Anda Coba Dengan Excel Yang Anda Punya Silahkan Diotak Atik Silahkan Diotak Atik Ketika Misalnya Simpan Untuk Jawaban D-sheet Ini Anda Bikin D-sheet Lain Ketika Forecast Menghasilkan Angka Sekian Kemudian Dihapus Rumus-rumusnya Kemudian Kita Coba Coba Lagi Kalau ada Permintaan Sekian Kemudian Kapasitas Kita Sekian Bagaimana Yang terjadi Atau Anda Silahkan Coba Coba Bagaimana Ketika Kita Ingin Mengkombinasi Opsi A Dan Opsi B Apa Jadinya Bisa Dilakukan Di bawah Kita Masih Ada Waktu Beberapa Menit Fokus Dulu Hari ini Kita Pada Contoh Kapasitas Dan Permintaan Dulu Di Bapak selanjutnya Kita akan Bahas Kalau tidak Bapak selanjutnya Kita akan Bahas Kasus-kasus lain Yang berkaitan Dengan Kapasitas Jika Jika Anda Coba Menemukan Pertanyaan Boleh Disampaikan Di WA Namun Hari ini Sepertinya Saya Slow Respon Sekali Karena Acaranya Dari Pagi Jam 8 Sampai Jam 3 Sore Oke Tetap Kalau ada Pertanyaan Silahkan Silahkan Hari ini Lanjutkan Mencoba Jawabannya Dengan Menggunakan Template Ini Anda Mau tambahkan Kira-kira Di bawah Adalah Jumlah Kapasitas Yang ada Kemudian Di bagian Bawah Di bagian Kuning Ditunjukkan Lagi Setelah Instalasi Setelah Instalasi Apa yang Terjadi Berapa Jumlahnya Anda Mau buat Baris yang Baru Juga Boleh Garis besar Itu ya Kemudian Jangan lupa Absensi Saya tunggu Sebelum Jam Kelas Berakhir Oke Kita Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Hari Jumat Pagi Teman-teman Tetap Jaga Kesehatan Silahkan Terapkan Pola Hidup Sehat Seperti Yang Ditunjukkan Oleh Foto Teman-teman Sekelas Ya Itu Dulu Sampaikan Salam Saya Buat Keluarga Juga Sehat Sehat Semuanya See Later Semoga Semoga